Pelatih tim atletik Indonesia harus otak-atik program latihan untuk menyiasati hujan yang terus melanda ibu kota. Upaya ini dilakukan agar pelatnas tetap berjalan, terutama bagi sprinter lalu Muhammad Zori yang bersiap menuju Olimpiade 2020 di Tokyo. Hujan yang terus menggunyur wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya berdampak buruk bagi program tim pelatnas atletik yang berlatih di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Jika hujan dengan intensitas tinggi melanda, latihan di lintasan terpaksa dihentikan, karena tidak hanya basah tapi lintasan juga dikenangi air. Untuk menyiasati kondisi ini, pelatih tim Sprint Indonesia Eini Nuraini harus memutar otak agar pelatnas tetap berjalan. Jika hujan, lalu Muhammad Zori dan kawan-kawan hanya berlatih beban atau medicine ball di ruangan. Latihan yang sedianya pagi dan sore di lintasan pun hanya sekali pada pagi hari. Kondisi ini jelas mengganggu, terutama pagi lalu Muhammad Zori yang sedang mempersiapkan diri untuk berlagak di Olimpiade Tokyo. Cuaca ini memang sangat mengganggu ya. Terutama karena kita harus latihan di trek itu. Jadi kadang-kadang kita menentukan pagi ini kita trek tapi ternyata hujan. Tentu kita harus merubah latihan. Nah sayangnya juga kita tidak punya yang indoors gitu. Jadi kalau misalnya seperti hujan kali ini kan kalau kita melatih di sini juga kan tidak bagus buat kaki ya. Nah itu yang memang kita masih harus cari lagi solusinya gitu. Menurut Eini, kondisi cuaca tersebut sejatinya tak akan menjadi hambatan jika tersedia fasilitas lintasan indoor. Di sisi lain pasti juga bersedia untuk membangun atap lintasan. Namun sejauh ini belum mendapat restu dari pengelola GBK. Dari Jakarta, Dendi Suharyana, Metro TV.